Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 itu waktu meneliti kamu sendiri atau ada temennya? sendirian nampu sendirian nampu sendirian guys jawab guys aku gak mau ngantungin temen soalnya temenku juga pada masing-masing semua kan nah itu guys kalo mau skripsi ya kita harus harus ngapa-ngapain sendiri harus mandiri guys minta tolong kasih as jadi gak akan bisa kan pada sibuk semua jadi ya bes mandiri loh ya sama-sama puja sama-sama sembuh kayak gitu ya sudah aku gunakan waktu seminggu itu syukur alhamdulillah di hari pokoknya di hari terakhir itu aku dikasih waktu besoknya sudah libur panjang tuh aku sebelum hari itu dikasih waktu sama kepala sekolahnya baru langsung saya mengambil data syukur alhamdulillah saya sudah dapet datanya itu ya sudah dah saya bisa memerjakan itu pas besoknya kan terus SD itu libur panjang ya aku masih dikasih waktu buat pendelitian jadi aku punya data buat ngelah sudahnya olah data itu ya sudah guys enak prosesnya udah dapet terus prosesnya lagi tuh ngapain aja ya sudah terus ya kita ngerjakan hasilnya itu kan sudahnya ngerjakan hasilnya itu nanti dikonsulin kalau dosennya sudah ACC semua ACC semua baru maju sidang hasil kayak gitu ini sidang hasil juga enak sih waktu itu sudah gak ada kendala lagi maksudnya sudah apa ya dosen sama-sama apa ya gak menghujut lagi kayak yang di award ini ini gini 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 kesalahan ini harusnya gini 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 cuma ujiannya itu di awal sesudahnya sempro sudahnya sempro waktu menentukan lokasi pendelitian itu aja sih aku yang bingungnya dari situ benar-benar karena mau liburan gak gitu penelitian dapat izin juga kan minta surat iya waktu pembuatan surat izin itu cepet soalnya aku kan di dinas pendidikan itu membuat surat dari dari mana dulu nih dari kampus dari kampus misalnya mau neliti di SD situ ya aku minta surat dari kampus terus diantirin ke ban kesbanpol nanti sama ban kesbanpol suruh ngasih ke dinas pendidikan tergantung sih kalau kamu nelitinya biasanya di rumah sakit itu kamu ke dinas kesehatan kalau misalnya ke SD ke SMP ke SMA kayak gitu pokoknya ke sekolah-sekolah itu biasanya di ke dinas pendidikan kalau di dinas pendidikan enak cuma satu hak jelas menjadi kalau di dinas pendidikan eh kesehatan itu biasanya yang lama saran aja buat itu kalau misalnya enak ke dinas pendidikan soalnya kalau di dinas pendidikan itu di cepet gitu ya prosesnya cepet prosesnya kita sudah buat laporan itu kayak diudu-coba gitu kan kan biasanya kayak dihidup-hidup kita sendiri uji hadapan dosen-dosen semua nih dipresentasikan namanya apa sih itu Pak? seminar hasil seminar hasil yang pertama namanya seminar proposal seminar proposal itu kayak kita itu menerangkan dari bab kapu sampai bab lupa jadi kita menerangin mau neliti apa lokasinya dimana, caranya gimana cuma reng-rengannya jangan belum melakukan itu namanya seminar proposal yang pertama nanti baru kalau yang kedua itu namanya seminar hasil seminar hasil itu setelahnya kita melakukan penelitian itu tindakan itu kalau yang pertama kan cuma reng-rengannya ya kayak panjangannya gimana nanti kalau mau neliti baru yang kedua itu melakukan tindakannya kan uji dubanya kan dua kali ya kan sama dosen itu sama temennya kita ya kalau yang pertama kan cuma pro itu ada temen-temennya kita disaksikan sama temen-temennya kita harus ada oponen harus ada yang bertanya kalau yang seminar proposal itu minimal ya dua lah dua tiga yang tanya nanti kalau misalnya seminar hasil itu sudah dosen semua ada penguji dosen pembeng sampel namanya dua kalau yang seminar proposal yang pertama itu ya ada temen-temennya kita selain dari yang tiga dosen aku dengannya kok berinding ya pokoknya dijalani saja kalau sudah dijalani itu pokoknya enak kok pokoknya jalani aja bisunya pak gimana guys menurut kalian komen di bawah ya nanti kalau melakukan tahap-tahapnya sudah selesai yudisium nah itu prosesnya yudisium gimana sih enggak kalau yudisium itu cuma itu yang terakhir kan yudisium ya iya yudisium itu cuma ada pernyataan di bawahannya kita di nyakatan bubos kalau kedua itu nanti disuliannya jadi kalau menurutku ya menurutku ya menurutku istilahnya kalau misalnya yudisium itu misalnya kayak nikah gitu ya yudisium itu akadnya jadi intinya akadnya jadi intinya kita dinyatakan bubos pada waktu itu kalau misudah itu tuh kayak resepsi yudisium itu akad nikahnya guys maksudnya istilahnya kalau nikah itu akadnya ya udah maksudnya disahkannya misudah itu resepsi maksudnya ada pesan-pesannya nih buat Ida ya buat semuanya yang lagi nonton video ini ya pokoknya pokoknya itu kuliah itu jangan dibayangin berat gini-gini jalani saja sudah yang ada pokoknya bismillah jalani saja kayak gini ya pasti kalau rintangannya pasti ada kalau rintangannya cuman kita terus jangan menyerah kayak gitu nanti kita pasti bakal apa ya mendapatkan apa yang kita inginkan meskipun rintangannya tuh berat pastilah itu ada kan setiap individu kan apa ya copingnya beda-beda beda-beda juga jadi kita jangan linder lah eh jangan linder kok aku gini sih kok temen aku kayak murus-murus aja kan kita kan gak tau ya ujiannya beda-beda kita gak tau simpos in, thinking aja gitu jadi gak usah linder gak usah liat yang lain kan udah jalannya beda-beda anak awal itu tidak membebani seorang gambar melabihi dari kemampuannya kelasnya oke buat temen-temenku yang menjalani semester lima semangat ya guys untuk temen-temenku apa ya Muna terutama ya semangatnya Mun Faid terus Indri Cacang Bella Febi Giaferna Novi Rizka dan Ibah kalian tuh harus semangat ya jangan panah menyerah gitu ya sepun mbak jari tangan gini-gini tuh harus diadapi jangan kayak lari gitu kan ya kayak patah semangat harus ada kalau kendala dari material kan ya beda-beda juga gitu guys setiap orang tua kan rezekinya kan namu beda-beda juga itu ini harus positif tinggi aja sama Allah dan kita berdoa kita wakal dan sabar untuk menjalani ikhlas karena Pak ini kan sudah jadi pilihan kita ya kan sudah pilihan kita ke kesehatan jadi harus dengan ikhlas menjalani harus senang juga karena Pak kalau misalnya kayak terpaksa terpaksa gitu ya pasti bakal kesiksa sendiri iya jadi kayak ilmunya tuh gak dapet juga kayak kayak apa sih ya kita capek-capek apa buat Nabil juga ya temanku biasanya di sebelahku kalau duduk ya semangat juga buat Nabil semoga sukses kalian semua amin amin oke terima kasih ya buat bantunya jarang ketemu loh guys padahal kita ini tetanggaan tinggal tetanggaan loh ya Allah ini aja juga baru pertama kali juga aku jarang main juga aduh jarang ketemu aja jarang paling keluar ya soalnya memang sekarang ini gak ada waktu kebetulan gak ada jajan udah kemarin iya dalam 2 minggu lebih iya jangan lupa like, comment, and subscribe dan subscribe juga apa channelnya Nurwaida Nurwaida follow juga idinya apa idinya Nurwaida juga sekian vlog dari diari alien tentang kisah perjalanan temen saya Nurwaida sekarang udah Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih